Ada dua kerabat dekatnya yang dikatakan, diinfokan akan maju dalam pelaksanaan pilkada. Satu namanya Bobby Nasution di Sumatera Utara, yang satu namanya Kaisang yang kita belum tahu pastinya apakah di Jakarta atau tidak. Saya mengatakan, Pak Jokowi boleh cawe-cawe, nggak ada larangan. Keliru pengamat, praktisi, politisi mengatakan Jokowi itu melanggihkan nasi itu keliru besar, itu pendapat yang dikaitkan dengan kondisi di mana bangsa kita menghendaki itu. Bahwa motifnya ada, motif ikut cawe-cawe adalah melanggengkan ataupun memuluskan dinasti politiknya? Ketergantar rakyat, sekalipun paketui mau, sekalipun gubernur mau anaknya mau siapa, mau bupati mau istrinya mau apa, kalau rakyat tidak memilih, tidak akan terjadi. Mana ada memastikan sejauh ini? Ini Anda bertanya saya menjawab, jangan Anda ngomong saya ngomong-ngomong Anda. Ya udah, dan pertanyaan berikutnya itu nanti tidak terjawab. Halo sahabat DC, kali ini saya akan membagikan perdebatan antara pengamat politik Rai Rangkuti versus Bendahara Projo panel barus dan politisi Golkar Nurdin Halid saat tampil di political show CNN Indonesia bersama host andalanya Rifana Pratiwi. Rai Rangkuti menuding Presiden Jokowi akan cawe-cawe di Pilkara Serentak karena untuk melanggengkan dinastinya. Sementara itu, Nurdin Halid dengan tegas mengatakan bahwa pengamat atau politisi yang menuding Jokowi melanggengkan dinasti itu adalah kekeliruan besar. Karena menurutnya, sekalipun Jokowi mau, tapi kalau rakyat tidak bergendak atau memilih, maka tidak akan terjadi. Kita perlu berlama-lama, yuk kita simak bersama video berikut ini. Kadang-kadang kita membahasakan yang nyata dengan bahasa yang halus. Itu kadang-kadang. Masih itu gimana tuh? Iya, misalnya memang intervensi. Kita mengatakan ya kita minta nasihat. Itu juga bentuk intervensi? Contoh itu. Orang dimerahi, kita mengatakan, oh enggak itu bentuk kasih sayang. Itu biasa lah kalau kita mendengarnya. Evinisme. Itu terlalu lajib. Dan sejujurnya bagi saya, itu yang membuat saya sekarang tuh mengajak kembali ke HKK berpolitik lah gitu. Kalau A ya bilang A dong, enggak usah sampai bilang A tahunnya B gitu kan. Nyata-nyata udah beda pandangan dengan partai politik. Keluar pun enggak mau dikeluarkan juga begitu. Gitu loh kira-kira. Jadi kalau enggak udah mengambil sikap politik beda ya sudah. Wah salam dengan partai politik saya yang lama gitu. Dan Pak Jokowi terbiasa dengan pola itu. Terbiasa dengan pola politik yang mengungkapkan bukan yang ia inginkan gitu. Jadi maksudnya di panggung depan? Panggung depan dan panggung belang itu berbeda. Berbeda. Saya kira enggak perlu kita kasih contoh karena terlalu banyak kan. Yang paling terakhir itu adalah soal Kaisang kan. Jadi Pak Zul tadi udah di awal disebutkan, mendengar informasi dan mendapat informasi dari Pak Jokowi, tidak mendukung anaknya maju di Jakarta. Pak, disampaikan Pak Zul kepada publik. Tiba Kaisang mengatakan itu persisnya Pak Zul. Saya ditanya, mana yang benar diantara keduanya? Bisa juga dua-duanya benar. Karena begitu dengan Pak Zul, memang beliau mengatakan anak saya yang saya enggak izinkan. Tapi boleh jadi dengan Kaisang yang mengatakan, ya terserah Anda kalau Anda maju silahkan. Jadi bisa dua-duanya benar kan. Lalu di cross check oleh media kan. Pak Jokowi mengatakan, tanya anak saya. Anak saya mengatakan cerita Pak Zul itu telah cerita dia. Nah, kan kira-kira gitu ya. Apa kesimpulan dari sini? Kesimpulannya terserah saya. Kalau saya mau maju, ya maju. Enggak ada hubungannya dengan larangan Pak Jokowi. Kan kira-kira gitu tuh. Nah, kita udah melihat yang begini-gini nih. Itu bentuk intervensi. Itu bentuk intervensinya Pak Jokowi. Saya tidak mau mengatakan bentuk intervensi macam-macam gitu. Yang saya mau mengatakan itu terlalu banyak beredar di depan kita. Politik yang A menunjukkan B, B menunjukkan C gitu maksud saya. Yang bagi saya itu mestinya kita harus tinggalkan lah. Pola-pola yang kayak begitu gitu. Itu makanya sembilan tahun kita dibawah kepemimpinan Pak Jokowi itu. Kita sibuk tuh mengartikan tentang apa sih maksud kata-kata ini. Coba lihat mimiknya seperti apa. Liriknya seperti apa. Bibirnya seperti apa. Kenapa itu bisa terjadi? Karena seringkali gak sinkron. Oke. Antara apa yang diucapkan dengan apa yang mau diinginkan. Tapi mengundang ketung-ketung partai ke istana membahas pilkada itu bukan bentuk intervensi terbuka ya? Ya bagi saya bisa kita menggunakan kata intervensi itu bisa juga kita mengatakan bahwa dia memang terlibat. Dalam bahasa yang lain cawe-cawe. Cawe-cawe ini kan banyak bentuknya. Ya salah satu yang paling tinggi itu adalah intervensi. Dia melindaki seseorang untuk dimajukan dengan menggunakan kekuatan dirinya. Oke. Nah itu yang disebut dengan intervensi. Dan Pak Jokowi berpotensi melakukan itu? Bisa saja itu dilakukan karena kalau kita lihat situasinya kan setidaknya ada dua kerabat dekatnya yang dikatakan, diinfokan akan maju dalam pelaksanaan pilkada. Satu namanya Bobi Nasution di Sumatera Utara. Yang satu namanya Keesang yang kita belum tahu pastanya apakah di Jakarta atau tidak. Pertanyaannya adalah apakah Pak Jokowi membiarkan anaknya begitu saja berjalan gitu? Saya gak terlalu yakin. Kalau soal itu gitu. Karena kalau kita merujuk kembali ke Pilpres 2024 yang lalu, di mana Gibran terlibat, saya sulit mengatakan bahwa Pak Jokowi itu gak terlibat. Gak ikut cawe-cawe. Meskipun pengadilan mengatakan gak. Ya kalau Anda mau ke proses pengadilan. Ada dissenting opinion. Ada dissenting opinion. Kalau kita masuk ke pengadilan, ya akan minta bukti. Mana emailnya? Mana WA-nya? Tentu dalam politik gak begitu. Pak Nurin Ahli tahulah. Mekanisme pembuktian dalam politik itu gak bisa dengan WA. Gak bisa. Kita hanya melihat gejala. Nah salah satu yang paling... Tapi sekiranya Pak Jokowi sebagai pribadi, ikut membantu sekeluarganya, Bang Nurdin. Yang salah ibu. Bang Nurdin. Inilah yang saya minta dari awal kepada Pak Jokowi. Waktu Pilpres. Saya mengatakan, Pak Jokowi boleh cawe-cawe. Gak ada larangan. Oleh karena itu nyatakan dong kepada publik. Supaya kita awasi gitu loh. Ketimbang Anda bertopeng seolah-olah menahan diri. Kamu sudah nyatakan. Bahwa Presiden boleh kampanye, Menteri-Menteri boleh kampanye. Sudah itu. Iya. Itu yang saya katakan. Kan beliau selalu mengatakan dan semua. Ya apa namanya. Orang-orang dekat mengatakan Pak Jokowi gak terlibat. Pak Jokowi gak terlibat. Padahal yang kita inginkan terbuka aja. Saya Presiden Republik Indonesia yang sebagai pelaku politik menyatakan ikut terlibat mendukung anak saya. Baru kita awasi. Hukum-hukum pemilu berlangsung kepada beliau. Tapi kalau beliau diam-diam saja. Padahal di bawah berjalan gitu ya. Nah itulah yang menurut saya gak tepat. Itu yang saya mau katakan. Kita harus tinggalkan dong politik yang kayak begini. Nah kalau kembali ke cawe-cawe di Pilkada. Apa motifnya sebetulnya cawe-cawenya itu? Motifnya menurut saya ada dua. Motif besarnya tentu seperti yang disebutkan tadi. Bagaimana Pak Jokowi memastikan kepala-kepala daerah yang terpilih nanti seirama. Dia kan pemerintahnya Pak Prabowo dengan Gibran gitu ya. Target kedua ada dua kerabat dekatnya di sini. Satu adalah Bobi di Sumatera Utara. Yang kedua adalah Kaisang yang kita belum tahu pasti. Tapi mendengar informasinya akan masuk di Jakarta. Dan dua ini ya beserta anak kelakukan. Oleh karena itu cerita yang Anda sebutkan itu boleh jadah itu terjadi. Oke saya mau ke Bang Panel. Sebagai diehardnya Pak Jokowi. Jadi ada dua motifnya. Memastikan bahwa calon kepala daerah itu akan seiring sejalan dengan kebijakannya Pak Prabowo nanti. Yang kedua melanggengkan dinasi politiknya. Memenangkan anak dan menantunya. Ya sejak awal kita selalu bilang memang bahwa Projo akan ikut merespon Pilkada Serentak. Walaupun kami bukan partai politik. Dalam kerangka memastikan keterpilihan calon-calon kepala daerah yang senapas dengan pemerintahan terpilih Prabowo Gibran. Oke. Itu. Kan gak ada salahnya juga. Tapi memastikannya dengan menentukan siapa yang akan bertarung. Kita akan bertarung, mendukung, mendorong resource organisasi, bekerja, melakukan pemenangan, nilai yang masing-masing. Baru nih. Terbuka aja. Itu mengapa saya kayaknya terlibat gitu. It's good. Tapi yang kedua saya tidak bicara itu. Yang kedua gimana Projo melihatnya? Tentang dinasti itu kan itu ungkapannya Bung Rai yang saya tidak amin. Tidak amin. Ya di ini dong, di apa namanya, ditanggapi dong? Enggak, saya sampaikan bahwa Projo merespon Pilkada Serentak untuk memastikan keterpilihan calon kepala daerah. Memastikannya gimana? Dengan menentukan siapa yang bertarung? Ya ikut mendukung, ikut memenangkan dalam pertarungan di Pilkada Serentak. Tapi kalau calonnya udah ditentukan itu termasuk dalam proses memastikan gak? Ya mendukung, memenangkan. Ini 545. Pilkada banyak sekali. Tidak usah ragu-ragu dengan dinasti. Dinasti itu kehendak politik Indonesia. Dinasti itu dimana-mana sudah diikmati oleh seluruh politisi. Siapa mempartai politik, itu menikmati nama dinasti. Jadi jangan kalau ditujukan Pak Jokowi, keliru pengamat, praktisi, politisi mengatakan Jokowi itu melanggikan dinasti itu keliru besar. Itu pendapat yang segera dikaitkan dengan kondisi di mana bangsa kita menghendaki. Bahwa motifnya, motif ikut cawe-cawe adalah melanggengkan ataupun memuluskan dinasti politiknya? Tergantung rakyat kan? Oke. Sekalipun Pak Jokowi mau, sekalipun Gebenur mau anaknya mau siapa, bupati mau istrinya mau apa, kalau rakyat tidak memilih, tidak akan terjadi. Jadi antara demokrasi di mana kehendak rakyat dan undang-undang itu semua memungkinkan. Keywordnya tadi sudah disampaikan oleh Bang Nurdin tentang keberlanjutan. Itu poin kami yang utama di situ. Jadi fokus projo adalah memastikan Indonesia ke depan menjadi negara maju. Nah bagaimana sebuah bangsa bisa maju, itu syarat utamanya adalah adanya keberlanjutan. Keberlanjutan kepemimpinan, keberlanjutan kebijakan, dan keberlanjutan pembangunan tukar. Nah kemarin pemilu 2024 sudah mengamanatkan, rakyat sudah mengamanatkan bahwa keberlanjutan kepemimpinan itu ada pada Bapak Prabowo dan Pak Gibran. Kami yakin, kami ikut merancang dan memenangkan itu. Karena apa? Karena kami yakin Prabowo dan Pak Gibran ini akan melanjutkan kebijakan dan pembangunan yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Nah sekarang masuk chapter Pilkada Serentak. Buat kami ini juga penting, sehingga ini jadi fokus kami. Karena buat kami keberlanjutan pembangunan di daerah untuk rakyat itu juga perlu kita kawal. Saya mau tanya, saya mau tanya. Nah sehingga, sebentar dulu, sebentar dulu. Saya mau tanya. Sebentar dulu, sebentar dulu. Saya selesaikan dulu. Sehingga di Pilkada Serentak ini kita juga ingin memastikan tadi, saya ulang lagi. Ya memastikan dan mendukung memenangkan. Memastikan bahwa kepala-kepala daerah yang terpilih nanti harus senapas dengan pemerintahan terpilih Prabowo Gibran. Itu utamanya. Pertanyaannya adalah, Ibu Andre sama Bang Durin mengatakan, Belum tentu di daerah itu, figur yang didukung oleh Kim, kalaupun itu nyatu, Sama seperti yang dibayangkan oleh Pak Jokowi. Kan itu salah satunya kan. Bahkan pada tingkat tertentu, jangan-jangan anggota Kim koalisinya justru dengan, apa namanya itu ya. Bibi Perjuangan, atau Nasdem, PKS. Katakanlah misalnya antinya Jokowi, kira-kira begitu. Nah ini kalau udah begitu, projonya gimana? Projonya bukan partai politik. Dia mau dukung siapa, gitu maksud saya kan. Iya, sebentar ada artinya. Di satu segi Prabowo mengatakan, ini loh calon kami, tetapi koalisinya dengan partai non. Koalisinya Pak Jokowi, gitu loh. Gimana Bang? Ya, kalau Projonya sudah mengumumkan siapa calon-calon yang akan kita dukung. Dan itu sejalan dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran, dan Kim. Yang sudah kita umumkan. Gimana Anda memastikan sejalan? Ini Anda bertanya, saya menjawab. Jangan Anda ngomong, saya ngomong, terus Anda ikut-ikut ngomong. Nah pertanyaan berikutnya itu nanti. Jadi nanti tidak terjawab. Nah, lalu apabila ada calon-calon di daerah, yang kita yakin ini calon bagus, punya keberpihakan terhadap rakyat, mau membuat nanti ke depan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan pemerintahan terpilih, dan dia, bisa jadi datang ke Projok, bisa jadi ya, belum memiliki dukungan partai politik. Bisa juga. Kami selalu sarankan Bang Nurni, silakan komunikasi dulu sama teman-teman di partai-partai Kim. Ada Gerindra, ada Golkar, ada Demokrat, ada PAN, ada PSI. PSI juga punya 185 musuh, gitu loh. Nah, gimana menurut kalian? Apa setuju dengan pendapat Rai Rangkuti atau Nurin Halid dan panel Barus? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa.